Ketertarikan terhadap kris sebenarnya mungkin dimulai dari cerita keluarga dan saya juga menyaksikan Sejak kecil bapak itu diwarisi pusaka dari ibunya dari simbah kami di Magelang karena bapak orang sana yang menikah dengan ibu saya di Indramayu Itu memang wujud pusakanya berupa pedang yang kita dapat cerita pedang itu sangat memiliki kekuatan gaib dan bisa berubah wujud Nah pada saat 2009 bapak meninggal kemudian pedang tersebut diambil alih lagi oleh keluarga inti di Magelang Saya merasa agak sedikit kehilangan karena itu saya paling senang dulu dengan pedang itu Yang paling dekat dengan pedang itu daripada kakak dan adik Kemudian saya berjumpa dengan seorang kawan penerjemah naskah kuno di Indramayu Namanya Kitarka Sutara Harja Dalam aktivitas saya menelusuri tentang naskah-naskah kuno Indramayu terhadap histori Wiralodra Di situ saya dikasih saran Kalau pengen menarik pusaka yang warisan bapak maka kamu harus punya besi juga untuk menariknya Maka dari momen itulah saya diberikan keris dan mulai merawat keris pertama kali 2009 Kemudian ketika lulus kuliah saya di Jakarta bekerja Saya mencari komunitas gamelan sesuai dengan hobi saya ternyata malah bertemu dengan museum pusaka Taman Mini Nah di situ saya tertarik keris lebih lagi karena ternyata keris itu memiliki priorisasi berupa tangguh-tangguh airnya tertentu Saya rasa itu bagian daripada ketertakan saya juga di aspek sejarah Kemudian dari situ saya kenal dengan adopsi keris paguyuban saat itu anak-anak muda Dan ternyata dibukakan lagi cakra wala pandangan saya terhadap Oh berarti mengeluasi keris itu sudah banyak sekarang itu Menjadi momentum dan saya memutuskan saya mendalami keris dan mengoleksi keris lebih dari satu lagi Kemudian saya mendapat kenalan juga seorang kolektor besar di Jakarta Beliau adalah wartawan senior kompas ya saat saya berkenalan baru saja pensiun Dan ternyata beliau hobi keris dan sudah mengoleksi banyak dan wawasannya sangat luas Bernama Jimmy Esaryanto Dari beliau lah saya dikenalkan dengan teman-teman yang meneliti keris secara teknis Yaitu Mas Andrianto, Mas To dan Mas Ferry Kita sering berkumpul di rumah beliau Karena di rumahnya itu ada pohon jambu jadi sering disebut komunitas sorjam Nah beliau beliau itu yang mengenalkan kepada saya bahwa keris itu juga bisa diteliti dan dipanggil secara teknis Terus material bisa dibandingkan besi dan gayanya Itu sangat menarik membuka cakrawala berpikir Sejak saat itu menjadi intens tanpa sadar di dunia keris Ketertarikanmu akan keris apakah juga membawa misalkan kaitan dengan sejarah Terus apakah juga membangkitkan keinginanmu untuk melakukan semacam penelusuran-penelusuran berkaitan sejarah Atau aktivitas lain Ya jadi ketika di keris ternyata dikenal istilahnya kauru tangguh Yang bagaimana itu menyebutkan aspek historis sebuah priorisasi keris dicitakan Karena memang basically sejak zaman kuliah Saya penggemar sejarah ya Jadi ada yang saling nyambung Ketika mengetahui keris era Majapahit Saya juga membandingkan dengan data-data sejarah Dan sewaktu saat ketika saya di Indramayu Kembali di Indramayu dan teman-teman sudah tahu Saya hobi keris Dalam sebuah event pertama pameran saya dilibatkan 2012 Juli itu Saya akhirnya dikenalkan dengan Juru pelihara pusaka Pemda Indramayu Bernama Bapak Asyidasuki Saya kemudian dibukakan gedong pusaka milik pusaka peninggalan tokoh disana yaitu Ngabehi Wiralodra Dan disana melihat keris pertama beliau Saya kira dengan kacamata Kaur Padungan Oh itu keris tangguh Mataram Itu menjadi menarik Karena yang kami pahami dalam buku-buku Pemda Resmi Beliau adalah tokoh era Demak Jadi melalui momentum itu juga saya kembali Mencari-cari Secara iseng ya Mencari data tentang beliau Nascah lokal Kemudian data-data Belanda Untuk membuktikan benar tidak sih Beliau itu era Mataram atau era Demak Jadi melalui keris kembali ke hobi sejarah Dan saling berpadu Untuk mengisi Ya tadi ketertarikan di bidang sejarah Selain penelusuranmu terhadap Tokoh lokal Wiralodra Itu pun berkat Berkat tadinya itu ketertarikanmu pada keris Apakah ada aktivitas lain Misalkan Membuat pameran atau apapun Di perkerisan Ya sejak saat Event pertama Sebenarnya kalau disebut pameran 2012 itu Kita hanya mengisi bagian daripada Namanya itu festival Kartini ya Disitu menyajikan Kerajinan lokal di Indramayu Batik kain dan seni lukis Nah saya sebagai stand krianya Keris berapa setan Jadi sebenarnya bukan pameran juga Hanya mengisi saja Itu dilaksanakan di Dewan Kesenian Indramayu di Kedung Nah pas perkenalan dengan juru pelihara Pusaka Pendopo tadi Tahun berikutnya kami Yang komunitas kristi di Indramayu Hanya baru 3-4 orang memutuskan Mari kita bantu saja Agar benda Pusaka peninggalan Tokoh ini Kita pamerkan di ulang pabrik Biar dikenal Nah sejak 2013 Tahun berikutnya Sampai 2019 Menjadi agenda rutin Kami pameran di Pendopo Dan saya mengakurasi Membuat captioning juga Mengenalkan di Facebook Dan ada tim khusus Yang akhirnya membuat proposal Untuk di Disputpar ya Indramayu Kemudian menjadi event Tahunan rutin Pemda Indramayu Setiap peringatan Hari ulang tahun Di bulan Oktober September Oktober Jadi akhirnya Tanpa sadar Tanpa sengaja Saya menjadi Pelenggara pameran rutin Di Indramayu Merangkap segala hal Dari persiapan teknis Konsep Akurasi Dan penyajian Begitu Di luar Indramayu Apa pernah juga Terlibat kegiatan Mungkin seperti itu Karena aktivitas saya Di Indramayu Yang menjadi Kurator dan Pelenggar pameran rutin Saya share juga Di dunia Media sosial ya Melalui Facebook Kemudian Teman-teman yang Awal Mengajari kami Kris tadi Di Ibu Kota Melibatkan Event Pada saat Tahun 2015 Kebetulan Memang ada ide Untuk membuat Pameran Kris Bahari Kris Bahari Kris dan Pusaka Bahari Itu ide memang Datang dari Kawan kami Senior Itu Pak Jimmy S. Haryanto Disambut oleh Ketua Bentara Budaya Jakarta Kemudian Saya dilibatkan Sebagai unsur Perwakilan dari Penyajian Kris Bahari Di Jawa Barat Yaitu Rubun Cirebonan Nah disitu Momen pertama saya Untuk menjadi Penitiap Dan penyelenggara Di ajang Pameran yang Di Ibu Kota Sekala Nasional Karena kontennya itu kan Ada Kris Sumatera juga Ada Kris Bugis juga Dari situ 2012 Kemudian Lari lagi dalam Event Nasional Berupa Kris Summit Yang diselenggarakan Di Beneng Kadebuk Yogyakarta Disana menjadi Momen lagi Mengenalkan Bagaimana budaya Kris di Sunda Cirebon Kepada teman-teman Di Yogyakarta Yang notabene Dekat dengan Budaya Kraton Disana menjadi Momen bagaimana Saya berkenalan Dengan Pak Guyuban Seperti Merti Karta Kemudian Pak Guyuban Yang senyul sangat Pak Menteri Wiji Dan Pak Guyuban lain Yang ada di Solo Dan sekitarnya Dari situlah Kita terbina Komunikasi Sampai Sampai sekarang Sebagai Anak muda Karena di bawah 35 tahun Bahkan 33 tahun Apa saranmu Terhadap anak muda Ketika mereka Menggeluti Dunia Kris Saran ya Jadi Untuk generismu Jangan melihat Kris Saya sering Sampaikan kepada Teman-teman Yang berkunjung Ketika saya pameran Di Penopo Indira Mayu Dan semacamnya Karena memang Setiap pagi itu Biasanya Anak siswa SMP SMA datang Jadi saya selalu Menyampaikan Ayo kita lihat Kris Dari apa yang Dilihat saja Keindahannya dulu Saja estetika Tanpa berpikir Macam-macam Hilangkan dulu Stigma Hilangkan dulu Pandangan negatif Itu cara saya Untuk mengenalkan Generis muda Kemudian juga Mengenalkan dari sisi Yang menarik mereka Dan mereka Mempahami Di daerah itu Sangat penting Menjelaskan bahwa Visual Kris Putih dan hitam itu Terdiri Beberapa unsur logam Yang ditempa lipat Dengan begitu Mereka langsung terbuka Ternyata teknologi Bukan ujung-ujung jadi Kemudian Saran konkretnya Lebih kepada Ayo Pelajari Pertama adalah Riwayat keluargamu Karena dari keluarga itu Biasanya Memiliki kisah-kisah Tentang keluhurnya Dan biasa memiliki Warisan-warisan Berupa benda pusaka Tidak terjebak Dalam tosan aja saja Ada bermacam-macam Naskah dan semacamnya Pelajari keluargamu Pelajari lingkunganmu Sehingga Kamu tahu Budaya apa yang ada Di lingkunganmu Kemudian Kelorakan atau Kenalkan melalui media sosial Dan semacamnya Sehingga Kita menjadi tahu Budaya saat ini Posisinya ada di mana Minoritas Atau Dipahami Semayoritas Perlu Jelestarikan Apa sudah Terancam punah Jadi Mari pelajari lagi Kembali kepada Keluarga Daerah masing-masing Untuk nanti jadi bangunan Kesadaran budaya Nasional Untuk kamu sendiri Kamu Menelusuri Keluarga Kamu sendiri Seperti apa Jadi Ketemunya itu kan Kamu itu Dari mana asalnya Itu pasti Pasti akan 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 ketemu Apa yang Kamu temukan Ya jadi Sebenarnya Kenapa saya berpesan Kepada generasi muda Kenalilah keluargamu Karena memang itu Poin awal ya Jadi Kami Ibaratnya Keluarga Dari Unsur Jawa Barat Dan Jawa Tengah Bapak dari Magelang Setiap lebaran kami Soan kesana Dan ada budaya Yang menurut kami Agak berbeda di Pesisir Yaitu budaya Sungkeman Ketika budaya Sungkeman Di rumah Simba Dan semacamnya Kami sering Jaman kecil melihat Pelukisan-lukisan Raja-Raja Jogja Saat itu juga Sering kita tanyakan Tentang Apa sih asal-usulnya Sampai ada lukisan-lukisan Beliau-beliau Tapi saat kecil Tidak pernah dibuka Tidak pernah dibuka Dan dilarang Untuk mengetahui Baru pada 2009 Ketika saya Bertemu dengan Salah satu Simbah muda saya Karena Mbah Bu itu Punya dua istri Dari Simbah muda saya Yang dari istri kedua itu Baru mengatakan Kita dari Ini 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 Disebutkan bahwa Memang Simbah itu Masih dari Yogyakarta Dari Keraton Kemudian saya Tidak cukup puas Dengan hal itu Kemudian saya Minta buktinya Karena saya Menurut informasi Dari teman-teman Abi Dalam di Jogja Ada namanya Serat Kekancingan Dan Eyang tersebut Juga akhirnya Memberikan Serat Kekancingan Tahun 1957 Itu jaman Simbah Bujit saya Masih ada Nah dari situ Baru kami tahu Oh ternyata Kita ini Masih silsilah Dari nasabnya Dari Selesultan Hamenggubono Kedua Yogyakarta Dan Turun ke saya itu Sebenarnya grade ke sembilan Jadi Bapak itu Delapan Dan Simbah saya itu Tujuh Dan ini Membuktikan teori Bahwa Warisan itu Kadang tujuh turunan Karena Simbah saya itu Rumahnya masih gedung-gedung Di Magelang itu Gede-gede gedung Ada kolamnya Ada semacamnya Pendoponya saja Mungkin satu Bisa unduk Dibagi satu rumah Tapi kenapa Generasi Bapak Mulai dari nol Merantau Jadi itu konsep Mungkin tujuh turunan Ya sejak saat itu Sebenarnya Ketika tahu Ternyata nasab Salah satu Keluarga kami Dari ayah Menginduk kepada Keraton Jogja Ya menjadi Mungkin menjadi Legitimasi Bisa dikatakan Legitimasi Ataupun menjadi Jawaban Kenapa selama ini Kami sangat menyukai Dengan hal berbau Kudayaan Dan menjadi lagi Motivasi Yaudah Kita meneruskan Amanat leluhur Dalam bentuk Simpelnya Pelestarian budaya Tidak terjebak Dalam wilayah Artinya Kenapa saya memilih Melestarikan di Indramayu Nilai-nilai Indramayu Yang notabene Harusnya Jogja Karena budaya Jogja Sampai detik ini Diakui Tetap masih Paling lestari Dimanapun Masih ada Keratonnya Masih ada Pengagang-pengagang budayanya Dan masyarakat juga Masih memahami Tapi kalau pesisir Itu sangat-sangat Susah Makanya Dari motivasi tadi Saya membuat Mengkongkritkan Saya melestarikan Budaya Di daerah Ibu saya Di Indramayu Masyarakat pesisir Yang jauh dari Jangkauan literasi Dan riset Walaupun sebenarnya Potensinya sangat banyak Begitu Terima kasih